Lombongan FC menargetkan bisa lolos dari babak penyisihan grup di kompetisi Liga 3 Jawa Timur. Target ini tetap dicanakan, meski Lombongan FC masih harus meraba kekuatan calon lawan-lawannya di grup G nanti. Semakin mendekati di gulirnya babak penyisihan grup kompetisi Liga 3 Jawa Timur, Lombongan FC terus mengejut kemampuan para pemainnya. Latihan dari satu-satunya tim osa Lombongan ini yang intensif digelar setiap pagi dan sore hari dengan menu latihan fisik. Ini dilakukan agar dalam pertandingan penyisian grup G yang digelar di Bojonegoro nanti, para pemain bisa tampil maksimal. Manajemen Lombongan FC mengaku masih belum tahu kapan mereka akan memulai laga di grup G, serta lawan yang harus mereka hadapi di laga perdana. Meski demikian, Lombongan FC tetap mencanangkan target bisa lolos dari babak penyisihan grup. Alhamdulillah persiapannya sudah hampir 90 persen, sudah siap untuk menghadapi Liga 3 nanti. Tinggal nanti kita menunggu rilis jadwal resminya. Dan target yang sudah-sudah Lombongan FC harus lolos di fase penyisian kebawah grup ini. Dalam penyisian grup G Liga 3 nanti, Lombongan FC berada satu grup dengan Tuan Rumah Persibu Bojonegoro, Persato Tuban, dan Persegres Putra Gresik. Zulikif Zakaria, JTV